Tersisa Merak Jawa sepertinya ya. Dan juga Gapura Majapahit. Gapura Majapahit ya. Gapura Majapahit. Gapura Majapahit. Baik. Masyarakat digital, pertanyaan ini akan diberikan dari Cawagup nomor urut 1 kepada Cawagup nomor urut 2. Waktu untuk bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih Mas Emil. Mas Emil, kita ingin tahu kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Mas Emil untuk membuat masyarakat Jawa Timur ini semakin dekat dengan dunia digital. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik. Berikutnya kami persilahkan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 menjawab. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dihitung saat mulai berbicara, silakan. Bicara mengenai digital, maka kita bicara mengenai ekosistem. Infrastruktur yang ada harus ditunjang juga dengan sistem dan juga dengan kultur yang sesuai dengan upaya mewujudkan digitalisasi. Kita bersyukur bahwa Jawa Timur mencetak sejarah di Indonesia akan segera menyelenggarakan program Master of Science in Digital Economy dari salah satu top 40 perguruan tinggi di dunia, King's College London. Ini adalah kawasan ekonomi khusus digital. Selain Nongsa yang dekat dengan Singapura, kita bisa menarik talenta-talenta kita untuk mau pulang kampung kembali ke Jawa Timur, kembali ke Malang, kembali ke kampung halaman dan bisa bekerja sebagai animator. Saya beri contoh, kita juga menjadi salah satu yang pertama kali menyalurkan kur untuk ekonomi digital dan kreatif. Jangan salah, anak-anak muda di Malang sudah bisa membuat karya animasi yang luar biasa. Apa yang mereka minta dari kita? Pemprov, tolong bangunkan SMK di dekat studio. Bayangkan, studio ini dimiliki anak-anak muda, punya cita-cita besar. Mereka ada lima orang, enam orang, mau mengakses sulit. Bekerjasama dengan pengelola KEK, mereka bisa mendapatkan pendanaan. Sekarang ada sepuluh lebih studio dengan satu studio besar yang membina bersama dengan SMK menjadikan Jawa Timur mungkin sebagai the first animation cluster yang menggunakan pembiayaan kreatif. Ini salah satu contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan masih lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Mohon tenang terlebih dahulu, terima kasih. Kami akan persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Paslon Cawagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, terima kasih Mas Emil, tentu itu menambah referensi. Beberapa waktu yang lalu, saya juga datang ke Bojonegoro. Saya ketemu dengan salah seorang ibu yang kebetulan dia berhasil memulai UMKM dan modalnya hanya 2,5 juta. Apa yang dia lakukan untuk membuat UMKM-nya berkembang, yakni salah satunya adalah dengan marketing digital. Dengan dunia digitalisasi ini, sekarang omsetnya sudah 80-100 juta per bulan. Karena itu, ini bisa kita jadikan contoh. Maka salah satu yang diinginkan oleh Mbak Lulu dan Mas Lukman ke depan adalah kita ingin menghadirkan 1 juta UMKM di Jawa Timur dengan memanfaatkan teknologi digital, dengan memanfaatkan marketing digital. Kenapa? Karena kita ingin secepatnya keluar dari angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur ini. Karena itu tentu mohon doa dan dukungan dari semuanya. Lulu Lukman menang, tidak ada satupun yang nganggur, semuanya makmur, semuanya sejahtera. Itu habis, terima kasih. Mohon tenang Ibu Bapak, mohon tenang. Baik, terima kasih. Berikutnya, kami beri kesempatan kepada Cawagup nomor urut tiga untuk merespon sejawaban dari Cawagup nomor urut dua dan Cawagup nomor urut satu. Waktu satu menit dihitung saat berbicara, silakan. Kemajuan teknologi adalah sunatullah yang harus kita hadapi bersama-sama dan kita bisa hindari. Salah satu diantaranya adalah digitalisasi. Maka bagaimana kita bisa mengoptimalkan, digital ini bisa kita gunakan optimal untuk pelayanan publik. Ini yang akan kita fokuskan. Nah, problemnya adalah banyak sekali daerah-daerah blank spot yang ada di Cawagup ini yang harus kita munculkan semuanya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nanti akan kerjasama dengan Starlink atau media-media yang kira-kira platform-platform yang bisa memungkinkan bahwa seluruh Cawagup ini akan terkoneksi dengan akses internet dan digitalisasi. Nah, kalau kita misalnya, kita bisa manfaatkan digitalisasi dan juga akses internet dengan baik, bisa juga akan mengurangi inflasi. Dengan cara apa? Mengurangi pengeluaran para pengusaha-pengusaha UMKM sehingga tidak ada lagi biaya untuk pembiayaan untuk digitalisasi internet tapi itu ditanggung oleh pemerintahan provinsi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk sesi debat antar calon wakil gubernur. Tauan luar biasa. Sudah dilewati. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para Cawagup yang sudah berdebat di sesi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!